Mas Heri bener gak sih dulu pernah meninggal, hidup lagi? Target aku. Ya ceritanya mbah-mbah saya begitu, kakek-kakek saya gitu, tetangga-tetangga saya gitu. Gimana sih? Ya karena sakit step gitu ya, panas tinggi gitu, sampai gak ada denyut, sampai gak ada gerak. Karena apa? Seniman tuh makin tua, itu gak ada semakin miskin. Harusnya semakin kaya. Saya punya anak tiga, satu Arjok, dua Arjok Bali, Artina. Artina ini diagak sudah tiga tahun yang lalu juga sebenarnya, hampir bareng dengan Art Bali. Tapi kelebihan Artina ini sebenarnya, dia mulai fokus terhadap Arjok, ingin ada di mana-mana, maka kemudian saya ciptakan brand baru namanya Artina. Artina inilah art seni in Indonesia. Seni Indonesia. Jadi sah kalau dia mengambil konten keindonesiaan. Yo, welcome back bareng gue, Bill Mugdor di Art Corridor hari ini, gue lagi sama salah satu art director yang udah ngeledakin seni di Indonesia ngawur-ngawuran. Mas Heri Pemad. Apa kabar, Mas? Baik, waduh. Selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru. Waduh. Mas Heri, ini kalau mas Heri ini banyak banget sebenarnya yang mau aku tanyakin. Cuma kita mulai dari cerita dulu, Mas Heri ini kan awalnya tuh mulai dari seni. Gimana sih masuk ke seni? Dan kayaknya aku pernah denger, Mas Heri bener gak sih dulu pernah meninggal hidup lagi? Takut aku. Ya ceritanya mbak-mbak saya begitu, kakek-kakek saya gitu, tetangga-tetangga saya gitu. Gimana sih? Ya karena sakit step gitu ya, panas tinggi gitu, sampai gak ada denyut, sampai gak ada gerak sama sekali. Sehingga kalau di kampung itu biasanya terus dikasih lampu diatasnya itu, terus kita udah menghadap ke kepala saya, udah membucur ke utara gitu, berarti udah mati gitu kan. Terus udah ada yang datang untuk nengok gitu. Tapi ada-ada adik kakek saya yang gak rela ya, atau punya feeling mungkin ini belum mati gitu. Terus diambil, dibawa lari ke dokter, ke mantri saat itu. Itu lari sekitar 5 kilo untuk cari dokter. Ditar jalan. Lari 5 kilo? Iya. Karena memang dari dulu itu gak ada dokter ya, di standby di kampung gitu. Jadi mungkin terkencrot-kencrot gitu kali ya. Terus sadar gitu. Terus ternyata kemudian ini udah keluar darah, tapi saya sadar dan hidup sampai sekarang. Itu dah ceritanya. Ekstrim banget ini baru buka. Ya kan zaman dulu kan memang pengetahuan untuk sakit panas, step itu memang belum ada. Jadi ketika gak ada gerak, gak ada denyut itu mungkin dianggap. Sampai berdarah itu Mas Siri, dari kuping. Pulau darah, telinga. Step parah-parah. Jadi mungkin berapa panasnya gitu sampai kemarin. Itu mungkin juga ya emang pertolongan Tuhan juga. Makanya di... Iya. Gak jalan. Gak jalan. Maksudnya pertolongan Tuhan memang. Terus abis itu gimana Mas? Sampai akhirnya gimana sih ceritain dikit dong Mas? Kehidupan dari masa kecil dulu lah gitu biar tau. Nah aku kecil itu memang besar di kampung ya. Kampung, di persawahan. Hidup bersama kakek yang selalu mendukung aku gitu ya. Apapun keinginanku itu, dia berusaha di support. Berusaha support. Termasuk ketika... Kan biasa kita dari anak-anak itu belum ketahuan ini mau kemana gitu kan. Ketika aku itu dianggap teman-teman sekolah SD waktu itu suka gambar, bisa ngegambar gitu, kakekku yang paling support. Suka membelikan istilahnya pensil warna, kertas gitu. Dan begitu lulus SMA itu disupport banget ketika saya itu pengen belajar seni. Hanya kakek saya yang mendukung. Karena yang lain itu gak ngerti juga seni itu apa. Gitu sih. Ya sama dengan anak-anak yang lain, cuman bedanya mungkin pasti ada ya di dalam satu sekolah itu ada yang menonjol. Nah, saya itu paling menonjol memang ketika saya bisa ngegambar. Bisa ngegambar gitu aja. Bisa ngegambar wajah. Bisa ngegambar wajah, bisa ngegambar kemandangan gitu-gitu. Sudah dianggap berbeda mungkin ya. Dan sampai sekarang, saya juga masih banyak teman yang gak heran kalau kemudian itu sekarang jadi seniman. Jadi seniman, jadi art director segala macem ya? Iya, ya begitulah karena perjalanan memungkinkan saya itu untuk survive ya. Menjadi seniman juga tidak harus menjadi pelukis, pematung gitu kan. Tapi kita bisa jadi apa saja. Termasuk kita berkesanian dengan cara membuat seperti ini gitu. Membuat event itu cara saya berkesanian. Ini karya seni dengan kolaboratif dengan para seniman lain berarti. Kita bekerja, belajar, kemudian satu tim dengan seniman gitu. Ya itu cara berkesanian juga menurut saya. Jadi untuk menjadi seniman itu saya kira tidak harus kita fokus di satu bidang lukis misalnya. Selama kita itu masih di situ dan kita mengklaim bahwa cara berkesanian itu macam-macam. Bisa apa saja. Menjadi kolektor juga bisa jadi seniman. Adalah satu perbuatan kesenian ya? Iya dong. Mas Heri, kalau boleh tahu abis itu Mas Heri itu study, berarti study. Biasa diisi Yogyakarta masuk tahun 96 dan keluar tahun 2000. Empat tahun. Nambil seni rupa. Jurusan seni murni, jurusan program studi bidang seni lukis. Awal itu seni lukis. Dari awal menang tahunnya seni lukis. Saya nggak ngerti. Ini sampai jadi art director gitu. Ya, kebetulan. Malah Mas Heri memang itu dikenal, dapet beberapa piagam juga dong di seni cet air ya? Oke, itu waktu kuliah memang ada tugas itu yang di lombakan gitu ya. Memang pernah, justru semester awal-awal itu cet air paling susah dan ternyata saya bisa belajar. Oke. Mendapat cet air terbaik tapi di angkatan aja gitu. Oke, nice. Nah, gimana tuh Mas Heri? Ceritain dong, dari seniman, kan sampai ngambil karya seni apa segala macem. Terus transiksi bisa jadi art director. Ini kan nada fakia. Jadi ketika kita bergaul, kita berkomunitas di Jogja pada saat itu. Kemudian saya bertemu dengan teman-teman yang seusia dan senasib gitu kan. Kemudian kita mencoba mencari atau menciptakan peluang lain gitu ya. Menciptakan peluang lain. Bagaimana kita menyikapi kondisi kita sebagai seniman. Kita menciptakan bagaimana kita survive. Waktu itu kan, apa, ya kita harus bersaing dengan senior-senior kita. Makanya ketika saya sebagai seorang pelukis, kemudian harus bersaing dengan seniornya yang saya pikir ini sesuatu yang tidak mungkin kita nyamain gitu. Nah, kita mencari jalan sendiri. Kita mencari cara sendiri supaya kita itu tetap bisa survive gitu. Gimana itu caranya Mas Heri? Ya, ketika kita mau pameran susah, nggak ada tempat, ya kan. Kita mau jualan, tak nggak tahu caranya jualan. Bagaimana kita mendapatkan akses gitu kan. Kita nggak tahu nih. Kita menciptakan sendiri dengan cara, yuk sesama seniman, sesama pelukis. Pada saat itu kita bikin pameran sendiri, berkelompok, bikin kelompok, berdua, bertiga, berempat, ada yang satu angkatan gitu-gitu. Dan aku itu rajin, paling rajin ngurus pameran gitu. Paling senang gitu, paling senang, nggak tahu pokoknya, paling senang aja gitu. Dan lama-lama, oke kita bisa mengurus pameran, kita bisa melampaui apa saja sih, tahap-tahap untuk membuat pameran. Itu ngaruh nggak sih Mas Heri pas di awal-awal itu, pas Mas Heri tadi ceritain, itu udah bisa jadi sustainable nggak? Terecif nggak goal Mas Heri yang untuk membuat satu pasar di luar, pasar yang harus bersaing sama senior-senior? Kan kita nggak berpikir ke sana ya, tapi kita mencoba menggelinding aja, melalui prosesnya aja, tahap-tahapnya seperti apa gitu. Kita nggak pernah berpikir kemudian bersaing ya, tetapi step-by-step kita lalui, sampai kita itu menemuin, oh caranya begini gitu. Nah, bahkan dari cara yang paling sederhana, step-by-step kita lalui, kita rintis dari awal. Awalnya apa? Harus mengenal seniman dulu dong. Seniman sebanyak mungkin kita kenal, satu persatu ya, mau sok akrab, mau berkunjung, main, ketemu, ngobrol, satu demi satu, dan bertahun-tahun, akhirnya kita punya teman banyak. Nah, jumlahnya seniman itu akhirnya akan menjadi aset kita, berapa banyak kita seniman kenal, berapa banyak orang yang kemudian interes terhadap seni itu kita kenal, maka itu akan menjadi aset. Maka kemudian perdoman saya, ketemu siapapun, itu adalah aset. Networking itu sangat penting berarti ya. Bener, nah akhirnya kita bisa menciptakan kepercayaan sendiri dan menciptakan pasar sendiri. Oke, jadi emang awalnya itu dari networking ya mas, ngopi berarti. Yang pertama ya harusnya seniman dulu. Ya, habis itu mas. Yang dateng ke pameran kita. Gimana itu? Kalau seniman kan maksudnya mungkin diisi waktu itu temannya kan banyak. Nah, buat yang dateng, kan soalnya ini problematis ya mas Siri. Dan gue masih ngeliat sampe sekarang, di beberapa komunitas seni, itu mereka struggling buat, kalau buat pamerannya udah pada bisa lah. Tapi yang dateng, seniman lagi. Itu dia. Memang perlu strategi. Nah, pameran di gedung seperti ini, di mall, di perkantoran, di jalan. Ya, itu kan salah satu cara untuk kita mendegatkan seni ini kepada publik. Oke. Supaya publik kita itu menjadi stakeholder juga. Jadi, stakeholder kita ini bukan kolektor saja, tapi juga orang yang dateng dari arah manapun. Nah, kalau di mall seperti ini kan, ini adalah strategis buat saya karena lagi-lagi kita tidak hanya datangin nulisan iman dan kolektor. Tetapi orang-orang biasa, bahkan mereka bisa berkolaborasi dengan cara-cara kesekarangan ya. Bikin konten, Bapak. Bikin konten. Itu bahkan menurut saya pun juga, cara menghargai karya seni, bahkan berkesenian. Bagian dari itu. Nah, saya pikir semakin banyak kita menciptakan peluang bahwa seni ini kemudian bisa dinikmati oleh siapapun, maka ke depannya kita sudah bisa tebak bahwa yang akan menjadi stakeholder, yang akan menjadi penikmat, yang akan menjadi pembutuh seni, itu siapapun. Dan mereka dari usia berapapun, kita bisa menciptakan investasi kepercayaan juga bahwa akhirnya orang yang dulu hanya melalui foto, bahkan hanya selfie di depan karya, jangan salah, besok dia akan menjadi kolektor dan akan menjadi konsumen kita. Nah, kalau ngomongin stakeholder, Mas Seri, stakeholder yang kayak gimana sih yang sekarang Mas Seri ngeliat di pameran-pameran kan, Mas Seri ini ada Art Jok, Art Bali, dan juga ada di Sarina ini kan, itu audiens yang datang tuh kayak gimana sih Mas Seri, bisa diceritain gak? Sebenernya untuk masa kesekarangan ini ya, orang-orang yang datang itu emang usianya bisa ditebak nih, usia umur mereka SMA, kuliah gitu kan, menurutku ini masa depan. Investasi ya? Investasi. Bahwa nanti yang akan kemudian menghidupkan dan membesarkan, kalau bahasamu meledakan, ini yang generasi ini. Generasi lama yang dulu menjadi kolektor, punya museum pribadi, beli karya ya old master, kontemporer, dia sedikit tahu, tapi dia belum bisa belajar, pun pasti gak banyak. Yang akan menjadi konsumsi, ataupun kolektor kita nanti, ya seusia-usia kita ini, atau seusiamu, seusia anak-anak SMA sekarang, atau anak kuliah sekarang, itu yang akan menjadi masa depan kita. Makanya, sekarang gitu, kita jangan sampai kemudian patah semangat gitu, karena gak ada yang beli. Dan menganggap remeh ini orang-orang. Dan kalau seniman, buat seniman gitu, yang penting berkara terus. Menandai jamannya dengan karya, gitu kan. Nah, kemudian, ke depannya, diakini bahwa kalau yang namanya seniman, yang penting adalah bisa melewati hari ini dengan karya. Mau bagus apa enggak, itu oke. Standar lah ya, orang akan merasakan itu akan seperti apa. Dan itu merupakan investasi buat dia sendiri. Baik investasi rasa, investasi pengalaman estetika, kemudian investasi barang atau karya seni. Karena apa? Seniman tuh makin tua, itu gak ada semakin miskin. Harusnya semakin kaya. Kalau dia yakin memang dia totalitas hidupnya untuk seni, gak akan dia semakin tua, semakin miskin. Selama dia tetap bisa berkarya, berkaryalah. Karena apa? Next, gitu. Kita itu punya generasi yang sudah kita, apa, doktrin istilahnya. Dengan hal-hal kayak gini, mereka akan menjadi pembutuh seni. Dan kolektor yang kuat. Mau kolektor, mau sebagai interior, ya. Pengusaha properti, gitu. Kemudian mengisi semua perumahnya dengan karya seni. Atau bahkan dia pengen bisnis memang bener-bener menjadi pengusaha seni, gitu kan. Pengusaha seni kan macam-macam sekarang. Seperti saya nih pengusaha seni. Tapi berarti emang ada visi yang mulia banget yang Mas Heri lakukan sekarang ini. Mau mulia apa enggak, yang penting kita ini menunjukkan apa yang kita bisa. Kita enggak setengah-setengah dalam bekerja dan konsisten. Kuncinya adalah di konsisten dan juga ada di, apa namanya, jaga staminanya itu kita harus jaga ya. Supaya kita menunjukkan bahwa yang penting kita konsisten, orang akan percaya bahwa kita itu memang totalitasnya ada. Di seni. Sehingga, yaudah, orang pasti akan menilai itu. Apapun kerjanya, apapun. Kalau dia konsisten di situ, ya pasti dia akan memenuhi hasilnya. Nah, kalau tadi ngomongin jaga staminanya, menurut Heri Pebert, jaga staminanya itu bagaimana caranya? Staminanya apa ini? Ya, yang jelas, kalau orang bilang, ngomong passionnya yang di situ ya. Kita ngomong passion, bahasa saya, bisa saya di sini. Bisa saya di sini. Saya akan totalitas dan loyal apa yang saya kerjakan. Dan saya tetap harus membuka peluang untuk tetap belajar, baik dari saya maupun dari orang lain. Jadi kita saling belajar. Terutama dengan seniman. Dan dengan siapapun. Kalau kita totalitas ada di wilayah seni rupa seperti ini, jangan membatasi ketemu siapapun. Karena sekali lagi ketemu siapapun itu buat saya itu aset. Ya kan? Nah, terutama dengan ketemu seniman-seniman. Seniman-seniman semua menciptakan keindahannya. Semakin banyak kita kenal seniman, kita akan makin banyak keindahan. Kan gitu? Nah, dari sekian banyak keindahan, masa iya kita nggak dapatkan peluang? Nah, kita mau tinggal fokus, mau seneng yang mana. Seni itu luas dan luas. Sehingga kita itu bisa menerima, bisa memilah dan memilih, kita mau di mana, kita mau fokus di mana, kita bekerja untuk kebutuhan orang banyak, sehingga kita bisa menawarkan, oh Anda di sini, oh apakah Anda mau yang ini, apakah Anda bisa seperti ini. Gitu kan? Jadi, itu di seni. Makanya ketika kita ngomong seni rupa, dengan banyaknya seniman yang kita punya, dengan kayanya konten yang kita punya, seperti Artina sekarang, kita ngomongin, kenusantaraan, yang katanya nusantara itu kaya, akar budayanya kuat, masa iya? Kita takut kehabisan ide misalnya, atau kehabisan seniman. Iya kan? Seniman nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini bakal panjang. Maka, kita yakini, kita bisa memaknai hidup dengan seni itu, urusannya akan panjang. Jadi, kalau aku bisa konklusin, yang paling penting untuk menjaga stamina ini adalah, passion terhadap apa yang kita lakukan, berarti Mas Seri. Kuncinya di situ. Kita mencindai, apa yang kita bisa. Tadi ngomongin Artina ini gimana Mas Seri, coba ceritain dikit dong. Artina ini anak yang ketiga. Kayaknya kalau awal, sebenarnya, kita ngobrol, dari art joknya dulu lah. Mas Seri ini dikenal, Arjok berapa lama sih udah Arjok ini Mas? Arjok yang ke-16 tahun ini. Yang ke-16 tahun. Itu saya dedikasikan awalnya, itu, karena waktu itu, saya itu seniman muda gitu. Saya dedikasikan untuk teman-teman saya, seniman muda. Oke. Jadi, karena pada saat itu, ya saya bilang, sampai hari ini sebahkan, Cina itu tidak memiliki lokasi, tempat pameran, yang representatif ya, untuk menampung kegilaan para seniman muda. Tidak ada tempat yang kemudian proper, untuk menampung, gagasan atau ide-ide seniman kita. Maka kemudian kita membuat sendiri, baik itu ruangnya, baik itu nama eventnya, baik itu semua aturannya. Kita nggak menganut pada aturan-aturan udah ada. Kita namanya adver, adver kok langsung seniman, nggak ada galeri misalnya. Pada saat itu memang ditentang. Tapi oke, kan kita ini seniman muda, sedang mencari tempat. Maka kemudian kita ciptakan, kita nggak ada ragu-ragunya, bikin. Makalah bikin pameran, namanya Jogja Adver tuh. Jogja Adver itu, cikal bakalnya Arjok. Oke. Sebelum jadi Arjok, namanya Jogja Adver. Itu tahun 2008. 2008. Kita jaga konsistensinya, seniman muda itu banyak kan. Mereka memang butuh ruang itu, butuh tempat untuk pameran, yang akhirnya, tidak sulit untuk mendapatkan peserta Arjok. Seniman semuanya mau ikut, mau ikut, mau ikut, semakin membesar, kemudian kita bekerja dengan pihak lain, seperti kurator, bekerja sama dengan galeri, bekerja sama dengan kolektor, bekerja sama dengan pemerintah, Pihak swasta, untuk kemudian mendukung. Karena apa? Pengunjungnya itu banyak banget. Sampai kalau sekarang bisa disebut kayak lebaran Arjok ini. Nah, sekarang semakin ke sini, orang memberi nama. Bukan saya yang memberi nama. Lebarannya seni. Bukan saya, tapi publik. Karena gini, semakin rame, semakin banyak, apa namanya, yang pengen lihat gitu ya, tempat kita kan terbatas nih. Sehingga, kita membatasinya dengan membuat, membelakkan tiket. Oke. Nah, gitu. Tiket itu sebenarnya, bukan kemudian kami itu komersial, tidak. Tetapi, lebih kepada pembatasan pengunjung, karena gedung kita terbatas, dan juga, mengedukasi publik. Bahwa, membayar tiket, untuk melihat pameran, itu adalah cara lain, mengapresiasi dan menghargai seni. Yang itu dibuatnya juga tidak mudah kan, karena kayak gitu. Nah, semakin ke sini, semakin bisa diterima. Sekarang, ya, seneng ketika, ada pameran di beberapa tempat, itu berbayar, gak apa-apa. Asal, kualitas, fasilitas, itu mendukung. Terutama untuk peserta, atau seniman. Nah, gitu. Nah, semakin ke sini, ternyata publik kita itu sangat besar. berbondong-bondong, melihat pameran seperti, Adjok, Adbali juga, rame. Kemudian ada pameran-pameran lain. Kita dari situ aja, kita sudah menunjukkan, bahwa kita itu bisa, kita mampu, kita diperlukan, dan kita juga, bisa meyakinkan, bahwa, seni itu masa depan, buat kita semuanya. Buat negara sekalipun. Bahwa, seni budaya itu masa depan. Bisa menjadi, tau nggak, penting, dalam perekonomian. Dan juga, sebagai ideologi mungkin. Kita mungkin bisa menjadi, kesenian, sebagai panglima. Karena, kalau ngomongin ideologi, mungkin dengan seni, anak Indonesia bisa, balik bangga lagi, sama negerinya kali, Mas. Iya, kan jelas, kita itu punya 17 ribu pulau, sekian, banyak, apa, suku, gitu kan, sekian ribu, apa, bahasa, banyak sekali. Dan itu, melahirkan banyak sekali, karifan lokal. Kita melahirkan banyak sekali, produk-produk seni budaya. Dari sudut manapun, dari sisi manapun, itu penuh dengan, sesuatu yang sangat artistik ya, nyenik. Dan banyak sekali, memberikan, pembelajaran, kepada kita semua, bagaimana kita itu bisa, menghadapi hidup, dan bagaimana kita menyikapi hidup, bagaimana kita menjadi, manusia, yang kemudian bisa hidup, di tengah-tengah, alam semesta misalnya. Kita bisa, bersinergi dengan mereka semuanya. Dengan cara seni, kita itu bisa, mungkin lebih manusiawi kali ya. Memanusiakan manusia. Mas. Aku ada pertanyaan yang, kayaknya, sedikit, penasaran, tentang hal ini sih. Tadi Mas Heri kan ngomong, kayak, akhirnya kita, kita bikin, pakai tiket, jadi terlihat agak komersial dikit. Art Jok ini, banyak pandangannya adalah, satu art fair, yang sangat idealis. Menurut Mas Heri sendiri, bagaimana sih, masalah idealis, dan masalah komersial, di hadapan seni sendiri. Karena kan ini kayak, jadi kubu-kubuan. Ya. Sebenarnya, bukan idealis. Tetapi, dari awal, kita waktu membuat Arjok, itu kan kita sedang, mencari permasalahan, antara wacana dan seni. Pasar wacana, dan wacana pasar. Benar, jadi ketika, kita membuat pameran, saya gak mau setengah-setengah. Hanya ngomongin pasar saja, kok kayaknya gimana. Ngomongin wacana saja, kok kayaknya juga gak hidup. Maka kemudian 50-50, kita ngomongin pasar, kita juga ngomongin wacana. Jadi satu, kita mengakomodasi penjualan karya, pemasaran karya, kita juga memberi ruang, kepada mereka, yang berteriak-teriak, mengenai gagasan ide, dari seniman. Jadi gak bisa dibeli, karyanya. Gak apa-apa. Kalau itu memang keren, kita kasih ruang. Nah makanya kemudian, justru, kita ngomongin wacana dulu, sebelum pasar. Pasar itu ngikutin. Pasti mengikutin. Oke. Jadi, hard job, kalau dibilang sebuah event yang idealis, akhirnya tidak. Karena kita di situ juga ada, bagian penjualan karya ada, kok. Seniman mau kok kasih harga, gitu. Dan kita menjembatani itu. Dan kita mengedukasi juga, kedua belah pihak. Harganya kemahalan, kadang-kadang kita ajak diskusi. Harganya terlalu murah pun, kita ajak diskusi. Oke. kolektor juga begitu. Kalau mereka protes, tawar-menawar, segala macam, kita juga ada ruang diskusi, supaya saling menghargai, gitu. Nah, di situ juga ada edukasi mengenai pasar. Edukasi tentang investasi karya, misalnya. Kepercayaan terhadap karya seni, jangan hanya dinilai, berapa besar pasar itu muncul pada saat itu. Tapi kita bisa mengedukasi, dari awal, kita ngomongin wacana dulu. Sehingga kita ketika ngomongin pasar, kita bisa melihat pantasnya ada di mana, gitu. Jadi emang gak ada pembatasnya antara dua? Enggak ada. Jadi, kalau arjok idealis itu, enggak juga. Kita ngomongin dua-duanya. Kalau mau ngomongin mungkin, hanya pasar, mungkin ya, sekarang aktif saja, yang ada di Indonesia, ada di luar negeri, gitu. Mereka memahirin kok karya-karya yang tidak bisa dibeli, bahkan tidak dijual. Itu bentuk apa? Ya mungkin itu kalau ngomongin pasar, adalah bentuk promosi. Tapi kalau kita ngomongin wacana, ya itu adalah investasi, gitu. Keren. Mas, jadi setelah dari arjok nih, kesuksesan arjok, ada art bali juga. Gimana dong cerita dong, art bali, dan sekarang juga ada anak terakhir juga. anak bukan anak terakhir, mungkin banyak anak keluar lagi. Tadi arjok, kita ngomongin anak pertama, kita lahir dari idealisme, anak muda yang ingin memciptakan ruang, terhadap karyanya sendiri, Nah, sudah sekitar umur, 11 tahun waktu itu ya, arjok, sudah waktunya, dibikinkan adik, kan gitu. Lahirlah adbali, gitu. Art bali itu sebenarnya, kita pengen memberikan penghargaan kepada bali, yang di sana penuh dengan kehidupan, berkesenian, yang kental dengan tradisi dan lain-lain. Tapi memunculkan, karakter-karakter baru seni kontemporer, yang khas bali. Nah, kemudian kita pengen, mewadahi, membuat semacam arjok, tapi khusus bali. Walaupun pesertanya dari mana-mana. Walaupun temanya juga kemana-mana. Tetapi ketika di Bali, saya mempunyai keyakinan bahwa, ini akan menjadi sebuah, perhelatan seni yang punya karakter. Yang kental dengan, di mana, dia berada. Karena prinsipnya, festival semacam art Bali, art jok, itu kan, kita harus mempunyai prinsip, di mana, festival, atau pameran itu digelar, di situ langit dijunjung. Maka harus, apa yang ada di sana, otomatisnya akan diangkat. Bagaimanapun caranya. Karena orang datang itu menimbulkan efek, menimbulkan dampak. Pastinya juga, tidak hanya melihat art Bali, tapi juga, pergi ke studio seniman, pergi ke galeri yang lain, dan lain-lain. Itu sehingga, art Bali ini, walaupun sekarang lagi vakum, tetapi, dia masih berdanyut. Percaya. dia masih, ada denut nadinya. Harip emat aja, udah mati, bisa hidup lagi, apalagi masih berdenyut. Iya, amin. Jadi art Bali, walaupun sekarang, sedang vakum, tapi dia itu sebenarnya masih hidup. Jadi, kita tinggal nunggu, kapan ini, apa, mujijat turun ya. Tinggal dijunjung 5 meter, 5 kilo. Kita bahas, setelah itu, anak yang ketiga. artina. Ya ini, saya selalu bilang bahwa, saya punya anak tiga. Satu, Arjok, dua, Art Bali, Artina. Artina ini, diagak sudah, tiga tahun yang lalu juga sebenarnya, hampir bareng dengan Art Bali. Tapi, kelebihan Artina ini, sebenarnya, dia mulai fokus, terhadap, kenusantaraan. dia memang, memang fokus, konsepnya begitu. Jadi, tema-tema tentang, kenusantaraan. Besertanya bisa dari mana-mana, tapi, dia harus ngomong tentang, konten kenusantaraan. Karena, sangat besar. Kenapa, kenusantaraan? Mas Siri. Satu, itu menjawab bahwa, padat saat membuat Arjok, padat saya, melaksanakan Art Bali, itu teman-teman, dari daerah lain, bikin dong, tempatku, di, pulau ini, atau kota ini. Ini setelah Art Bali, bikin mana lagi, mas? Bikin dong, Arjok di mana? Banyak permintaan, dan itu dari dulu, sebenarnya. Maka, kemudian, saya, berpikir, bahwa, benar juga, gitu. Karena, sebenarnya, dari awal, saya menantang, bikin dong, sana siapa yang bikin deh, Nanti, saya mau, di sana sebagai, narasumber, untuk, support lah, bagaimana, membuat pameran, seperti Art Jok, atau Art Bali, Ditunggu, sekian lama, memang, gak muncul-muncul, gitu. Sebenarnya, saya serahkan, kepada teman-teman, gitu. Ya, aku pikir, mungkin, masalah SDM, gitu. Kalau sang iman, kan, bisa dari mana saja, tinggal mengundang saja. Problemnya, Bapak Siri, lagi-lagi, teman-teman itu, tergantung, kepada tempat, atau lokasi. Padahal, kita berkarya itu, bikin pameran itu, tidak melulu, harus tergantung, pada ruang yang kota, putih, bersih, silent, tinggi, gitu. Gak melulu seperti itu. Kita bisa di alamnya, bisa. Lokasi ini, maksudnya, lokasi atau, daerahnya, atau ruang pamer? Ruang pamer. Ruang pamer, memang, di setiap daerah itu, ada namanya, taman budaya. Tapi, taman budaya itu, agak sulit ditaklukkan, terlalu banyak aturan mungkin, mungkin juga, tempatnya kurang representatif, masih dibilang nanggung, kalau mau, mau gila-gilaan, masih nanggung, gitu. Sekalian aja di alam, gitu misalnya, atau di pinggir sungai, di pinggir sahab, pinggir kuburan, atau pinggir di atas gunung, misalnya. Bisa aja, gitu. Saya mau ngajarin itu, kalau ada orang yang memang, dimulai dari sana, kan kita tunggu gak ada nih. Oke, kebetulan, saya diundang ke Jakarta, sekalian, menjawab, banyak sekali, permintaan teman-teman, yang dari, yang datang ke Arjok, pengen mengungkapkan, bahwa, Arjok, pengen ada di mana-mana, maka kemudian, saya ciptakan brand baru, namanya Artina. Artina inilah, art, seni, ini Indonesia. Seni Indonesia, jadi sah, kalau dia, mengambil konten, ke Indonesiaan. Oke. Dan dari seniman, mana saja. Nah, seniman itu ada di mana-mana. Pas, kalau kemudian ini menjawab pertanyaan itu. Artina ini, lahir dari, Jakarta. Lahir di Jakarta, dari perut Sarina. Ya kan? Tapi, dia tetap, akan membicarakan, konten-konten ke Nusantaraan. Dia bisa bicara tentang, air, dia bisa bicara tentang, batu, dia bisa bicara tentang, rempah-rempah, dia bisa bicara tentang, apa namanya, ritual-ritual yang ada di suku-suku, atau di daerah-daerah lain, itu gak akan habis. Benar-benar kaya ya? Gak akan habis. Apalagi, ketika kita membawa pintunya, itu adalah kontemporer. Seni rupa, kontemporer. Itu, semakin tidak habis lagi. Sah, dan, orang akan, luas lagi, cara pandangnya, ketika, dia memakai bahasa kontemporer. Kenapa, kenapa, kenapa harus kontemporer? Kayaknya, dari, art joke, art balis, semua kontemporer, itu selalu dibawa. Sebenarnya, kalau, kita bicara kontemporer, kan itu, kita tidak, mesti, tidak mesti, sesuatu yang, temanya, kekinian gitu ya. Kita tetap bisa, mengambil tema-tema, tradisi, akar budaya kita. Tetapi, ketika dilahirkan oleh seniman muda, misalnya, atau seniman yang berpikir kebaruan, yang kemudian representatif, untuk, menerjemahkan gagasan kekinian, dengan bahasa yang kemudian, tidak harus memakai, apa namanya, teori-teori yang terlalu, mengkotak-kotakan teori seni, seni rupa gitu. Saya pikir, itu bisa dikatakan, kontemporer. Selama dia juga menjawab, kegelisahan-kegelisahan, apa yang berkembang sekarang ini. Betul. Gitu kan. Bahasanya, lebih luas dan luas. Dan lebih broad ya dia. Tidak terlalu banyak, dibebani oleh teori-teori. Kita pakai video art, tapi di dalam ruang, kemudian ada objek di sana, ada unsur suara, ada unsur bau, ada unsur visual, ada unsur cahaya. Kita bebas kan. Jadi, ketika bicara konten-konten, kita ngomongin nusantaraan, kita ngomongin tenun misalnya, apakah harus menghadirkan tenun di sini? Tidak mesti. Kalau kita ngomongin candi, apakah harus membawa candinya ke sini? Kan enggak. Jadi, sangat memungkinkan kita ini berpikir secara luas, melalui bahasa seni, seni rupa kontemporer. Dan, kerennya adalah menurut saya, artina ini diikuti oleh, bukan hanya dari orang seni rupa, tetapi juga dari, arsitek, musik, sastra, film. Multi dimension sekali. Iya. Jadi, dari, dan itu tidak harus dari seni. Tidak harus seni yang ikut. Bisa dukun, bisa guru. Ustadz apa siapa? Ustadz ya. Bisa kan mereka berhak berkesanungan. Ketika dia punya ide gagasan, dan bisa menyampaikan ke kita, bahwa, oh, saya punya karya seperti ini. Karya yang kemudian bisa menghipnotis orang. Wah, ini pasti dukun ini. Dulu kan tuh dukun juga. Rada normal udah. Masiri, tapi kalau ngeliat, dari pengalaman ini kan, udah sangat panjang sekali. Apalagi di dalam kontemporane art. Pergerakannya sampai hari ini, ini gimana, mas? Senimannya, dan penikmatnya, gimana? Coba ceritain, mas. Saya ini tergabung di dalam grup-grup seni ya. Bukan WhatsApp keluarga, bukan ya? Malah gak punya. Jadi, ada grup yang kemudian membahas gitu ya. Perkembangan seni. Gak ngomongin di kontemporer. Seni aja. Iya, seni lah. Ada seni rupa terutama. Ada juga yang, grup festival. Oke. Kebetulan aku ketua juga festival. Ada grup festival. Festival, ratusan festival di sana. Oke. Kemudian juga ada grup-grup yang lain, yang ngomongin kesenian secara umum. Jadi, kita tahu, kita paham, perkembangannya seperti apa. Yang jelas, seniman, perkembangannya sangat pesat. Oke. Saking gak bisa mengikuti, maka seniman kita itu pada kemana-mana, keluar negeri. Kan disini sudah mungkin gitu, masih kurang, untuk menampung kegilaan mereka. Ya, itu secara fasilitas, secara infrastruktur, secara kebijakan. Maka yang kemudian, wajib kemudian, mengikuti perkembangan ini adalah pemerintah. Cuk. Pemerintah harus segera menyediakan ruang, menyediakan kebijakan, untuk menampung perkembangan seni rupa, atau seniman kita, yang gak terbendung. Gimana cara konkretnya itu? Fasilitasi mereka. Kasih aturan-aturan, yang mungkin akan membebaskan mereka, dari, misalnya, yang membelenggu, misalnya. Urusan, misalnya, giliran keuangan, kamu batuk. Itu contoh ya, fasilitas yang bagus, misalnya, ruang yang cukup. Ruang itu gak harus kotak, kemudian di dalam gedung, ruang terbuka. Bebas sekali aja. Ambititor, misalnya, untuk teman-teman, pada pertunjukan. Ya kan? Konser hall, mungkin teman-teman, dari musik, atau dari teater. Ya kan? Film, juga begitu. Ruang-ruang presentasi, baik itu seniman, rupa, ataupun seniman, multidimensi. Satu lagi, tampung mereka dengan, mendirikan museum. Kita koleksi, kara-kara terbaik, penanda zaman. Tampung ke dalam museum, hargai dengan selayaknya. Supaya apa? Suatu saat nanti, anak cucu kita, gitu ya, melihat, perkembangan seni, di Indonesia, itu gak harus ke luar negeri. Gak harus melihat Raden Saleh di luar. Iya kan? Kita kan selama ini, melihat kara-kara terbaik, di luar semua. Museum luar. Di luar, di sini, susah kan, ada di istana, tempat yang tertutup, ruang-ruang koleksi, kolektor, punya, museum pribadi, agak susah aksesnya, gitu. Nah, kalau negara kemudian, memfasilitasi, dengan, mengabadikan, kara-kara mereka, dari masa ke masa, dengan pemilihan yang tepat, uang kita itu gak akan kemana-mana, gitu. Kalau kita keluar negeri, uangnya keluar. Iya. Suatu saat, investasi budaya, dan investasi buat, betul, dividen negara juga. Maka kemudian, walaupun, negara, pemerintah, sudah membangun museum, di mana-mana, tapi kok gak ada ya, museum kontemporer, khusus nih. Iya. Seperti di negara-negara lain. Ada museum, museum macan, gitu. Sendirian, dia. Iya. Bukan dari negara. Ada tuh, murun museum di Solo. Saya pikir, masih kurang. Coba negara punya, mungkin di, ibu kota yang baru, atau di Jakarta ini, masih banyak tempat kok. Supaya, seniman-seniman kontemporer kita ini, semangat. Seniman-seniman baru kita, semangat. Seniman-seniman kita itu, yakin, bahwa, masa depan untuk, kita bicara, apa, seni. Kita punya. Itu, ada masa depan, ada penghargaan, yakin bahwa, kalau kita, menjadi seniman ya, biar tidak berpikirnya, akan, karyaku akan, selesai di ruang-ruang pribadi, kolektor. Tapi, ruang yang kemudian inklusif, bisa dilihat semua orang, bahkan sampai, generasi, turun ke murun. itu lebih membanggakan. Seniman pasti lebih senang, dan lebih yakin. Pasti. Kalau, Mas Heri ini sebelum kita tutup, sebenarnya masih banyak banget, kayaknya, kalau misalkan, rame ini kayaknya, berkenan kali, buat part 2 kali, Mas Heri. Ayo aja. Kayaknya menarik banget. Cuman, buat sekarang, aku pengen, minta sedikit ilmunya, Mas Heri. Mas Heri bisa, sesukses ini, di bidang seni, dan membuat banyak pameran-pameran, yang gila-gila banget, menurutku, you are one of the amazing people, yang punya impact, di dunia seni, di Indonesia. Punya gerakan-gerakan, yang bikin semangat, anak-anak muda, segala macem. Rahasia suksesnya apa Mas? Gak ada rahasia Mas. Saya tuh, senang berbagi gitu. Kuncinya adalah, kita harus bergaul. Bergaul dengan siapa saja. Nah, kalau kita di intensi bidang seni, maka kita jangan jauh-jauh, dari seniman. Bayangin, satu seniman, macam Anda, melahirkan ide, begitu banyak. Saya serap nih. Kalau yang kenal, saya kenal itu, macam kamu, berapa banyak seniman, kita kenal, itu semua sangat memberikan, suplai gagasan, ide, dan pandangan. Mereka kan mempunyai kecerdasan, untuk melihat, visualisasi, ke depan. ya kan? Melihat, masa depan. Mereka punya pandangan, punya pendapat, tentang masa lalu, yang kemudian, bisa dipresentasikan, dengan bahasa, dan sikap sekarang. Sekian banyak seniman, kita tahu, saya yakin kok, kita itu akan, bisa memilih, mana yang tepat, bisa kita terapkan sekarang, yang kita gerakkan sekarang, step by step, kita bisa mengajak, banyak orang juga, untuk bekerja, dengan cara seperti ini. Dengan membuat event itu, walaupun kita, ngomongin event saja gitu, tapi kita sudah menggerakkan, berapa orang, kita sudah menjembatan, berapa gagasan, dan kita juga sudah, berapa besar, menciptakan dampak, atau efek, ekonominya misalnya, dengan hanya satu event. Kalau ini eventnya banyak, kemudian dihadiri oleh orang banyak, saya yakin dampaknya makin besar, kita menggerakkan event-event yang lain, juga mampu. Jadi, tempat ruang presentasi, yang kemudian, relevan dengan zamannya, pasti orang akan, mau, menjadi bagian dari, gerakan itu. Kita belajar lah, pada siapapun. Ngopi-ngopi yang sering berarti, mas? Sering lah ngopi. Itu jadi. Jadi, Nah, Mas Heri, terakhir sebelum kita tutup, kira-kira kalau mau nyari, pameran-pameran yang Mas Heri, selenggarakan, dimana aja, pameran apa yang akan jalan, kalau yang di Jakarta, ini mau ke sini, gimana caranya, coba boleh kasih tau, mas? Teman-teman, bisa langsung ke Sarina, kan semua orang tau, Sarina, lantai 6 ya, lantai 6, pameran ini, sampai tanggal 19 Februari, dan, dua minggu kemudian, kita akan melahirkan kembali, Artina kedua, tanggal, 3 Maret. Jadi, cuma di Sarina, oke, lantai 6, kita akan ketemu. Oke, siap. Dan kalau untuk Arjog, next one di, Jogja, di Jogja National Museum, tanggal, 7 Juni, oke, 7 Juni, sampai tanggal 4 September. Siap, jadi itu ada dua, yang bisa lo datengin, gerecep kalau yang di Jakarta, langsung aja ke sini. Thank you banget, Mas Heri, buat ilmu yang ngawur-ngawuran. Ngawur-ngawuran. Thank you. By the way, teman-teman semuanya, yaudahlah, gak usah tau, lo tau yang harus dikerjain, sampai ketemu next one. Thank you, Aduh, keren banget ini.